Halo guys, balik lagi dengan kita Efek Revisi. Apa kabar guys? Gimana nih malam minggunya? Apakah kalian ditemani pasangan kalian atau cuma mager aja di rumah? Nah, daripada bengong gak jelas di rumah dan meretapi kejenesan kalian, mending tonton video rekomendasi game dari Efek Revisi. Dan di edisi hari ini, kami akan membagikan 5 game Android Action Offline terbaik versi Efek Revisi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik dulu tombol subscribe-nya untuk terus mendapatkan update informasi seputar game dari kami, serta jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan video yang kita buat. Dan berikut 5 game Android Action Offline terbaik versi Efek Revisi. Sena World Apa kalian pernah memainkan game alien shooter pada platform PC kalian? Jika pernah, maka gameplay permainan ini tidak jauh berbeda dengan game tersebut. Kalian akan memberankan seorang pahlawan yang harus menembaki para monster mutan, hasil percobaan gagal pada sebuah lab. Dibekali dengan grafik yang keren dengan gameplay yang dinamis, game ini sudah didownload lebih dari 1 juta kali dengan besar 146 MB. Berhati-hati-hati dari monster yang berusaha mengejar, dapatkan dan tingkatkan senjata-senjata kalian, dan basmilai semua monster mutan yang ada. Into Mirror Into Mirror merupakan game yang berlatar belakang di tahun 2076, dan bercerita mengenai seseorang bernama Alan, yang harus menjelajahi dunia virtual yang dikembangkan oleh perusahaan Mirror, yang menyimpan rahasia gelap di balik dunia virtual tersebut. Game ini sudah didownload lebih dari 1 juta kali dengan besar 41 MB. Nikmatilah pertempuran dinamis dan atmosfer cyberpunk pada game ini, serta tingkatkan kemampuan player kalian, dan unkaplah kenyataan di balik perusahaan pembuat dunia virtual yang penuh misteri. Robbery Bob Apakah kalian merasa bosan bermain menjadi peran pahlawan terus-menerus? Nah, kali ini bagaimana jika kalian merankan peran sebagai seorang penjahat, guys? Pada game ini, kalian akan memberankan seorang pencuri bernama Bob yang harus mencuri barang berharga dari rumah-rumah yang ada untuk membayar hutangnya karena telah dibebaskan dari penjara. Game action arcade ini memiliki besar 50 MB dan sudah didownload lebih dari 10 juta kali. Curilah semua barang berharga yang ada, serta berjuanglah sebisa mungkin agar kalian tidak tertangkap saat melakukan aksi kalian. Warhammer 40K Freeblade Game ini merupakan game third-person action shooting dengan kualitas grafik yang keren dengan ratusan misi di dalamnya. Kalian akan memainkan sebuah robot raksasa yang harus melawan musuh dengan senjata yang ada. Game yang sudah didownload lebih dari 1 juta kali ini membutuhkan kapasitas memori yang cukup besar, yaitu sebesar 543 MB. Bantulah sang pahlawan memusnahkan musuh, upgradelah senjata kamu agar menjadi lebih kuat, dan penuhilah kewajiban kamu melindungi dunia dari kekuatan para chaos yang menyerang. Backstab Pada game action third-person ini, kalian akan memerankan peran sebagai Henry Blake, perwira armada kerajaan Inggris abad ke-18 yang harus menyampaikan aspirasi untuk keadilan dan memalas dendam. Terdapat banyak misi, termasuk di dalamnya misi utama dan misi sampingan. Kalian pun diseguhkan dengan lingkungan open world yang cukup indah dengan gameplay yang mirip dengan Assassin's Creed. Namun sayangnya game ini tidak terdapat di Playstore. Gunakan ketangkasan, kecerbikan, dan keterampilan bertarung mematikan untuk mengalahkan lawan dan setiap orang yang menjadi penghambat, serta balaslah dendam sang perwira. Sekian guys, rekomendasi dari kami. Kami tunggu di quiz game yang kalian mau di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, dan selamat malam minggu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, fellow gamers, Efek Revisi, Find The Game, Find The Joy. Terima kasih.